Hai terlihat ada kesibukan dibawah jembatan akses manggis benda ya tuh sepertinya sedang mengelas dan sebagainya ya ada aktivitas ya tepat di tanggal 10 Januari 2023 di hari Selasa menjelang bulan puasa dan lebaran ini tol Bocimidwa ini terus dikebut memang ditargetkan ya antara bulan Maret April itu sudah selesai ya informasinya mungkin sudah seperti itu itu sih tapi saya yakin ya selesai kok terutama di jembatan Manggir silir di sana setelah itu mungkin juga finishing seperti pemasangan lampu rambu-rambu lainnya dan sebagainya ya dua bulan kedepan Insya Allah selesai ya sementara jembatan akses desa Menda Manggis terlihat di ujungnya memang masih juga belum tersambung ya tuh terutama yang sebelah kiri ya tuh yang di pojok atas tampak juga di bawah sana ada aktivitas bekerja ya tuh suaranya sampai ke sini ya tuh lagi menembak coran beton ya mungkin mau buat sesuatu disitu ya kita tahu mau buat apa ya nanti aja di akhir cerita kita saksikan bagaimana ya setidaknya di hari ini ada gambaran-gambaran aktivitas soal Bocimidwa ya guna menyambut bulan puasa suci Romadon dan Lebaran Idul Fitri yang Insya Allah akan digunakan semua arah ya baik kiri kanan ataupun ke Sukabumi dan ke Bokor Jakarta mantap dan amin tuh lihat begitu semangka dan antusias ya para pekerja itu di bawah kemudian melintas juga truk ini ya truk proyek Pasita tuh soal Bocimidwa memang semakin ke sini tentu saja jumlah para pekerja aktivitas soal Bocimidwa semakin berkurang dikarenakan memang pekerja aktivitas soal Bocimidwa ini tidak sebanyak dahulu ya karena kan pada dasarnya sekarang hanya menyelesaikan beberapa titik area yang belum selesai saja nah sementara ini pemirsa terlihat kesibukan alat berat ya tuh eskapator di area ujung jembatan akses jalan desa benda manggis ya tuh nampaknya disini akan mulai disambung ya tuh karena disini sedang menggali tanah untuk pemadatan tuh ya tuh ini kesana mengarah ke Jalan Raya Utama Nasional Bocimidwa sebenarnya yang kesini mengarah ke manggis sementara dari kejauhan nampak kesibukan di area manggis silir ya tuh di area jembatan ke sana kesana ya tuh yang terus dikebut pengerjaannya ya2 dan selamat menikmati selamat menikmati nah beginilah pemirsa kesibukan di daerah Tenjok Ayu ke arah Manggis ya itu semakin luar biasa ya dalam menyambut lebaran hidupitri ini begitu luar biasa ya kesibukan disini lihat jembatan Manggis pun pemasangan pulsep-pulsep dan pengecoran disana ya mantap selamat menikmati selamat menikmati begitu pun pemasangan pagar besi ya kalau lihat suaranya sampai kesini biasanya itu sedang memaku ya seperti paku ripet tapi ukuran besar ya paku buat besi ataupun baja ya buat pagar pembatan memang tinggal titik ini saja sebetulnya yang paling berat karena di area-area lainnya dalam tahap finishing Hmm dan he dá temel 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sementara di ujung sana ya sebelum melewati playover jembatan Kebonkong-Nengerang ada pengacoran juga ya tinggal sedikit terlihat lalu lalang terlihatnya itu terlihat di-truik nah itu dia ya terlihat yang begitu luar biasa di jembatan mangi sendiri ya Karena tinggal satu jalur lagi Belum tuntas 100% Kalau melihat situasi seperti ini Insya Allah ya Bulan Maret sudah selesai ini kayaknya Dan lebaran Mantap Nah pemirsa Mungkin itu saja Yang dapat kami laporkan Aktifitas di hari ini Tepatnya di hari Selasa Pada tanggal 10 Desember 2023 Bagi yang baru menemukan Channel PRGJOS ini Bisa di subscribe, like, share, komen Karena gratis Terima kasih atas keperhatiannya Dan mohon maaf kekurangannya Wabila hitam keadaan wa inaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim